Intro Matahari semakin meninggi Dan Rasulullah s.a.w. semakin melemah Pada suatu ketika Ada seseorang mengetuk pintu rumah Rasulullah s.a.w. Dan Fatimah membuka pintu rumah tersebut Dan mengatakan Untuk apa engkau datang kemari Ayahku sedang sakit Orang tersebut mengatakan Tidak aku harus bertemu dengan ayahmu Untuk apa ayahku sedang sakit Fatimah menutup pintu rumah itu Dan Rasulullah s.a.w. memanggil Fatimah dengan mengatakan Fatimah Dialah malaikat maut Fatimah Dialah yang memutuskan kebahagiaan sementara Wahai Fatimah Dia yang akan bertemu denganku Wahai Fatimah Inilah hari terakhir Wahai Fatimah Dan Fatimah tidak lagi mampu membentung air matanya Ia faham bahwa ini adalah detik-detik wafatnya Rasulullah s.a.w. Dalam keadaan lemah Malaikat maut menjumpai Rasulullah s.a.w. Rasul bertanya Dimana malaikat Jibril Dan malaikat Jibril pun datang Menjumpai Rasulullah Rasul bertanya Apa hakku dihadapan Allah s.w.t Wahai malaikat Jibril Malaikat Jibril menjawab Bahwa Allah s.w.t Telah menantimu di syurga Bahwa seluruh malaikat malaikat Telah menantimu di pintu-pintu langit Untuk menyambut kedatangan ruhmu Wahai kekasih Allah Dan apa yang dilakukan Rasulullah Rasul tidak tersenyum Malaikat Jibril berkata Kenapa kau tidak tersenyum Aku memikirkan umatku Wahai malaikat Jibril Bagaimana dengan umatku Sepeninggalanku Malaikat Jibril mengatakan Aku pernah mendengarkan Allah berfirman Tidak akan masuk syurga Kecuali orang-orangmu Umat-umatmu yang masuk syurga terlebih dahulu Maka perlahan-lahan Ditariklah ruh dari Rasulullah s.w.t Dan Rasul mengatakan Betapa dahsyat rasa sakit ini Wahai malaikat Betapa dahsyat rasa sakratul maut ini Kalau engkau mau Wahai Allah Timpakan rasa sakit seluruh umatku terhadapku Wahai Allah Rasulullah s.w.t Memikirkan bagaimana rasa sakit Sakratul maut umatnya Dan kemudian Rasulullah s.w.t pun Semakin menderita sakit yang sangat parah Seperti dicacah oleh pedang rasa sakratul maut tersebut Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Rasul mengatakan ingin kembali kepada Allah Tangannya kemudian ditunjukkan ke atas La ilaha illallah La ilaha illallah Dan itulah akhir hidup dari Rasulullah s.w.t Aisyah bingung Aisyah merasa bersedih Kemudian ia berlari di depan pintu rumahnya Dan mengatakan Rasulullah telah wafat Rasulullah hari ini telah meninggalkan kita semua Seluruh penduduk Madinah Kemudian merasakan Madinah seolah-olah gelap Dan mereka kemudian Di antara mereka ada yang pingsan Di antara mereka ada yang bersimbah air mata Dan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab Tidak Rasulullah tidak meninggal Rasulullah tidak wafat Rasulullah hanya seperti Nabi Musa alaihissalam Yang datang kepada Allah Dan kemudian kembali terhadap kita Rasul tidak meninggalkan kita Kata Umar bin Khattab Umar bin Khattab mengambil pedangnya Dan kemudian mengatakan Siapapun yang mengatakan Rasulullah wafat Siapapun yang mengatakan Rasulullah mati Maka akan aku penggal kepalanya Begitu kata Umar Abu Bakar menenangkan Umar Dan mengatakan Umar Duduklah Tenanglah Umar Tenanglah Umar Namun Umar tidak mau mendengarkan Kalimat dari Abu Bakar Siapapun yang mengatakan Rasul Wafat aku penggal kepalanya Kata Umar Umar tidak mau Menahan rasa kesedihan yang luar biasa Umar Orang yang tegas ini Tidak mampu menahan air matanya Kemudian Abu Bakar datang ke mimbar Dan mengatakan Wahai manusia Ketika kalian menyembah Rasulullah Ketahuilah Rasulullah Hanya manusia biasa yang mati Tapi ketika kalian menyembah Allah Allah hidup dan tidak pernah mati Maka tertunduklah Umar Kemudian tersyukurlah Umar Dengan bersimbah air mata Ia mengatakan Wahai Rasulullah Wahai Rasulullah Umar baru paham bahwa itulah matinya Rasulullah SAW Seluruh orang yang ada di Madinah Merasakan kedahsyatan Rasa sedih yang luar biasa Dan ketika Rasulullah SAW Dikuburkan Fatimah mengatakan kepada Anas bin Malik Tega engkau Wahai Anas bin Malik Engkau menguburkan Rasulullah Engkau menaburkan debu dan tanah Di wajah suci Rasulullah Tega engkau berlaku seperti itu Wahai Anas Kata Fatimah Apa kata Anas Kami terpaksa melakukannya Wahai Fatimah Hari itu menjadi hari kesedihan Yang luar biasa Bagi seluruh penduduk Madinah Hari itu menjadi hari yang luar biasa Kesedihan Yang tak tiada terbendung Semua orang menangis pun Bilal bin Rabbah Yang tidak mampu Untuk membendung air matanya Ketika mengwandangkan agar Wafatnya Rasulullah S.A.W. Meninggalkan kepedihan Yang luar biasa Di hati seluruh umat muslim Di hati seluruh orang-orang Yang mencintainya Bagaimanakah dengan kita Rasul pernah berujar Kepada seluruh sahabatnya Wahai sahabat-sahabatku Aku merindukan Saudara-saudaraku Siapa saudaramu Rasul Kami ini saudaramu Rasul Tidak Saudara-saudaraku Bukan kalian-kalian sahabatku Saudaraku adalah Yang tetap beriman kepadaku Padahal mereka tidak pernah melihatku Aku merindukan Perjumpaan dengan mereka Bagaimana dengan kita Ketika Rasulullah S.A.W. Sangat mencintai Dan merindukanmu Bagaimana dengan lisanmu Apakah senantiasa Bersalawat kepada Rasul Bagaimana dengan perbuatanmu Apakah senantiasa Menjalankan sunah-sunah Rasulullah Bagi kita yang mengaku Cinta terhadap Rasulullah Tenang Kita akan kembali Bertemu dengan Rasulullah Karena Rasul senantiasa Menunggu kita di telaganya Allah Di syurganya Allah Rasul Merindukan kita Mencintai kita Dan Rasul Berharap kita mengikuti Semua sunnah-sunnahnya Agar kita bisa kembali Kepada orang yang paling Kita cintai Siapa Rasulullah S.A.W. Mudah-mudahan Kisah ini membuat kita Mencintai Dan lebih merindui Rasulullah Dan ingat Setiap perpisahan Di muka bumi ini Akan ada pertemuan Yang abadi Kelak Dimana Di syurganya Allah Jangan ada air mata Kita kembali bersama Rasulullah Bertemu Dengannya Di syurganya Insya Allah Wahai pencinta Rasulullah Mudah-mudahan Menjadikan hikmah Insya Allah Dengannya 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 nun Deng